Intro Assalamualaikum semuanya, di hari yang cerah gembira bersukaria ini, semoga kita dalam lindungan yang maha kuasa, dan diberi kelancaran dalam hal apapun. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keaneka ragaman, memiliki berbagai warisan budaya dan alam yang harus dilestarikan. Bahkan sebagian dari warisan yang dimilikinya diantaranya saat ini sulit untuk ditemukan. Oleh sebab itulah pemerintah sedang mengupayakan sejumlah warisan budaya tanah air untuk dikenalkan ke dunia internasional. Inilah 5 warisan budaya yang ada di Indonesia telah masuk dalam deretan warisan budaya yang sudah diakui secara internasional melalui UNESCO. Apa saja, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. 1. Candi Borobudur Borobudur ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991. Terletak di Lembah Keduh, Jawa Tengah. Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia, dan dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Dinding Candi bersejarah ini, memiliki 2.772 panel rilip, 504 patung Buddha dan 72 stupa yang meliputi luas 2.500 meter persegi. Tidak seperti Candi lainnya, Candi ini terletak di atas bukit. Bila kita lihat dari atas Candi terlihat jelas Candi Borobudur dikelilingi dua pasang gunung kembar yaitu, Gunung Sundoro-Sumbing di sebelah barat laut dan Gunung Merapi-Merbabu di sebelah timur laut. 2. Kultural Landscape Subak Bali Subak, organisasi kemasyarakatan untuk mengelola sistem pengairan sawah masyarakat Dewata Bali. Warisan Subak merupakan manifestasi dari filsafat Trihita Karana, yang mencerminkan hubungan harmonis antara Tuhan, manusia dan alam. Filosofi ini lahir dari pertukaran budaya antara Bali dan India selama 2.000 tahun. Landscape budaya Bali terdiri dari lima sawah dan Candi airnya yang meliputi 19.500 hektare, termasuk dalam kawasan tersebut adalah Subak Pakrisan dan Subak Catur Angga Batukaru. Ada pula dua pura utama yakni Pura Ulun dan Ubatur, Pura Taman Ayun. 3. Warisan Penambangan Batu Bara Om Bilim di Sawah Unto Terdapat proses penambangan batu bara berkualitas tinggi di wilayah Sumatera. Warisan budaya ini memperlihatkan pertukaran budaya antara pengetahuan kearifan lingkungan lokal masyarakat Sumatera Barat dengan teknologi pertambangan bangsa Eropa. 4. Candi Prambanan Merupakan kompleks candi terbesar yang didedikasikan untuk siwa di Indonesia. Prambanan adalah candi peninggalan khas agama Hindu di Indonesia, menggambarkan kisah Ramayana dalam kisah cerita dan dedikasi untuk tiga dewa Hindu, Siva, Wisnu, dan Brahma. Candi siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Prambanan disebut sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara. Prambanan terdapat arca bernama Roro Jonggrang, salah satu legenda yang sangat khas. 5. Manusia Purba Sangiran Berlokasi di dua wilayah kabupaten yaitu Sragen dan Karanganyar. Salah satu warisan budaya utama untuk mengenalkan evolusi manusia. Menyimpan fosil manusia purba, alat-alat dari bebatuan purba, serta lapisan tanah purba. Sangiran tidak hanya dikembangkan untuk sektor pariwisatan, namun menjadi tempat penelitian ilmu arkeologi, geologi, paleotologi yang sangat potensial. Jumlah koleksinya mencapai puluhan ribu. Itulah 5 warisan budaya dunia UNESCO yang ada di Indonesia. Cukup itu saja di video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kasih kritikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya bantu support channel ini biar berkembang dan semangat membuat video informasi tentang sejarah tempo dulu. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!